Inilah video amatir yang direkam salah seorang warga desa Gampeng Rejo Kediri saat tabung pengolahan beton cor PT Merak Jaya Beton bocor. Seketika debu menutupi sejumlah rumah warga yang berada di samping pabrik. Akibat dari kejadian itu, sekitar 85 warga datangi pabrik Merak Jaya Beton untuk meminta pabrik ditutup. Adu mulut pun sempat terjadi antara warga dengan pengelola pabrik karena warga tak sabar menunggu pimpinan dari Surabaya. Permintaan penutupan oleh warga ini lantaran sejak satu tahun terakhir pabrik mengeluarkan polusi berupa debu semen dan warga tidak mendapatkan kompensasi. Warga merasa aktivitas pabrik telah mengganggu kesehatan dan lingkungan. Warga-warga sering serakit, batuk. Batuknya kena apa Pak? Batuk kena anu, belutuk semen ini. Sudah lama atau Pak ini berlangsung? Sudah, satu tahun. Satu tahun nggak ada tanggapan dari pabrik? Nggak ada. Kompensasi Pak? Nggak ada. Harapannya warga seperti apa Pak? Ya, harapannya ditutup aja. Pabrik yang berdiri di atas tanah khas desa Gampeng Rejo ini kemudian oleh petugas kepolisi yang dipasang garis polisi. Polisi juga tidak mengizinkan pabrik beroperasi hingga perusahaan dan warga menemukan kesepakatan. Sementara dihentikan dulu sampai ada perbaikan dan sampai nunggu pertujuan dari warga. Seberapa parah juga dampak yang dihasilkan dari bocor? Tadi sesuai data yang dilaporkan ke saya tadi, apa namanya, untuk dampaknya, rekan-rekan sudah tahu sendiri, apa namanya, warga sekitar yang jelas rumahnya kena debu semen yang bocor tadi. Polisi masih mendalami penyebab tabung pengolahan beton tersebut bisa bocor. Tercatat ada sekitar 60 rumah di RT1 RW2 dan RT3 RW2 desa Gampeng Rejo yang terdampak oleh debu semen pabrik tersebut. Ekonugroho melaporkan untuk NET.